Kembali lagi bersama saya Dan kali ini saya ingin Memberitahukan bahwasannya Roh Kudus Sertai Sang Ratu Adil Dimana Sang Ratu Adil ini Juga merupakan sosok Satrio Piningit Satrio yang memiliki Kedekatan dengan Sang Maha Kuasa Atau seorang Satria yang memiliki Kedekatan dengan Tuhan Dan ternyata Roh Kudus sendiri Selalu menyertai Ratu Adil Dimana sosok Ratu Adil ini Akan menjadi sosok Yang terhormat Dan tersohor di muka bumi ini Dan Ratu Adil ini Akan Memerintah negara ini Dan akan membawa Kejayaan negara ini Dimana sosok Ratu Adil ini Pastinya akan membawa negara ini Menuju zaman keemasannya Dan pastinya Sang Ratu Adil ini Juga disertai langkah-langkahnya Oleh Roh Kudus Dimana Sang Ratu Adil ini Akan memerintah suatu negara Atau memerintah suatu kerajaan Dengan menegakkan Dengan menegakkan hukum Tuhan Bukan hukum manusia Yang ditegakkan hukumnya Tuhan Hukumnya Allah Hukumnya Allah Hukumnya Sang Hyang Dewata Hukumnya Buddha Hukum utama Yang akan ditegakkan Sang Ratu Adil Dimana pastinya Sang Ratu Adil ini Juga paham Hukum-hukum Tuhan Juga paham Kitab-kitab Tuhan Dimana Sang Ratu Adil ini Pastinya Dia ahli Dalam agama-agama-agama Dimana dikatakan Di dalam Ramalan Jayabaya Bahwasanya Sang Ratu Adil Ngedahakan hukum yang widi Mengindahkan Atau menegakkan Atau mendirikan hukum Tuhan Jadi Sang Ratu Adil ini Tentunya Dia adalah sosok yang Pandai agamanya Kuat agamanya Karena apa Bagaimana Sang Ratu Adil Bisa Menegakkan Hukum Tuhan Menjalankan Hukum Tuhan Mengikuti Hukum Tuhan Kalau Sang Ratu Adil itu Sendiri tidak tahu Hukum Tuhan Bagaimana bisa Pastinya kan Sang Ratu Adil tahu dulu Sang Ratu Adil tahu dulu Dan faham dulu Tentang hukum Tuhan Tentang aturan Tuhan Baru Sang Ratu Adil Bisa menjalankan Dan menegakkan Hukum Tuhan Dan tentunya juga Sang Ratu Adil ini Menjadi sosok yang Luar biasa Dan Sang Ratu Adil ini Akan memimpin Nusantara Dan akan memiliki Kerajaan yang seluas Seperdelapan Bumi Jadi Kepemimpinan Ratu Adil itu Seperdelapannya Bumi Dan Sang Ratu Adil Akan menjadi Raja yang Agung Rojo Gung Binantoro Raja yang Agung Dan tersohor Di masanya nanti Dan tentunya Orang-orang Yang bisa Menikah dengan Ratu Adil Dan anak Cucu Ratu Adil Mereka adalah Orang-orang Yang sangat Beruntung Karena mereka Bisa Memiliki Sosok keluarga Seperti Sang Ratu Adil Itu Sekian Pemberitahuan Dari saya Dimana Sosok Ratu Adil ini Disertai Roh Kudus Roh Suci Maka dari itu Sang Ratu Adil pun Selalu berhasil Di dalam Perjuangannya Terima kasih Sudah menonton Sampai Habis Jangan Lupa Untuk Kalian Selalu Like Dan Subscribe Channel ini Dan Nyalakan Juga Notifikasi Loncengnya Supaya Kamu Mendapatkan Informasi Dan Video Terbaru Dari Channel Ini Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Memberikan Komentar Di Kolom Komentar Dan Saya Tunggu Komentar Komentar Terunik Dan Komentar Komentar Yang Bisa Lebih Untuk Saya Dalami Lagi Karena Saya Tahu Di luar sana Masih Banyak Orang Yang Lebih Pandai Dari saya Masih Banyak Orang Yang Lebih Paham Daripada Saya Karena Di atas Ilmu Di atas Langit Masih Ada Langit Di atas Ilmu Saya Masih Banyak Di luar sana Yang memiliki Ilmu Pemahaman Yang Lebih Dari Saya Terima Kasih